Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berbagi tutorial mendesain Twibon hari Pramuka tahun 2021 tentunya menggunakan Adobe Photoshop langsung saja yuk kita ikuti tutorialnya langkah pertama tentunya kita harus membuat file baru karena ini Twibon kita menggunakan ukuran persegi yaitu 10 x 10 cm dengan resolusi 300 pixel per inci kemudian klik OK selanjutnya kita kasih warna pada background dengan cara memilih set background color kita klik pilih warna coklat yang ada di bawah ini kemudian klik OK tekan Ctrl D pada keyboard nah otomatis dia akan berubah warnanya sesuai dengan warna yang kita pilih kemudian kita manfaatkan pen tool di bagian menu atas ini pilih yang pad arahkan layer di bagian atas seperti ini di bagian luar dari layar kerja kemudian kita klik selanjutnya di bagian sini kita klik ditahan klik kiri dibelokkan seperti ini bagian bawah juga seperti itu ditahan nah kalau sudah kita gabungkan titiknya kalau sudah tergabung kemudian kita klik selection selanjutnya pinternya kasih nilai 0 oke kita buat layer baru di layer baru ini kita kasih warna coklat lebih mudah dari warna background dengan cara memilih warna yang lebih mudah kemudian kita klik OK selanjutnya tekan Ctrl D kalau sudah kita hilangkan seleksinya dengan Ctrl D kita duplikat layarnya dengan Ctrl J selanjutnya dengan menggunakan move tool kita tarik bagian bawah pilih edit transform rotate 180 derajat atur posisinya di bagian pojok kiri bawah kalau sudah kita jadikan satu untuk dua layer ini untuk mempermudah kerja kita dengan menekan Ctrl pada keyboard kemudian kita klik kedua layarnya setelah itu klik kanan merger layer nah kemudian kita bisa lanjut dengan memilih elliptical mark way tool tekan shift pada keyboard kita tarik seperti ini kalau sudah kita atur posisinya di bagian agak ke kanan sedikit seperti ini kemudian kita membuat layer baru di layer baru ini taruh di bagian bawahnya dari objek awal yang kita buat disini tempatnya kemudian kita kasih warna untuk area yang terseleksi ini dengan cara memilih set background dulu kita kasih warna putih agar mempermudah atau terlihat nanti objeknya pilih Ctrl D nah kalau sudah hilangkan seleksinya dengan Ctrl D kemudian kita buat efek setruk pada frame yang telah kita buat efek setruk ini kita kasih nilainya sekitar 21 nah kira-kira mungkin ditambah lagi 25 nah cukup segini setelah itu kita kasih fill type nya kita buat gradient di gradient ini kita klik kemudian yang bagian hitam ini ubah warnanya menjadi kuning nah seperti ini selanjutnya yang bagian putih ini kita ubah menjadi warna yang lebih tua yaitu warna agak ke oran oke selanjutnya mungkin kita bisa rotate sedikit posisinya nah kira-kira segini kalau sudah bisa di oke kemudian dari sini kita kasih efek lagi ya efek inner shadow jadi kayak ada bayangannya ke dalam inner shadow kita pilih nah selanjutnya sesnya kita buat 50 nah seperti ini kalau sudah oke kemudian di sini kita bisa mulai masukkan ornamennya logo pramuka sama semuanya ini ya kita masukkan bisa di cek di link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan gambarnya semuanya kita masukkan dalam ada photoshop taruh di bagian atas seperti ini nah kemudian di awal kita mulai masukkan untuk kartunya terlebih dahulu ini ya kita masukkan untuk vektornya ini mungkin kita seleksi dulu di bagian ini ya bagian gambarnya saja kita copy ctrl c ctrl v setelah di copy seleksi kita seleksi bagian lingkaran ini ya kita hilangkan dulu tekan del pada keyboard setelah hilang hilangkan seleksinya dengan ctrl d nah kemudian di sini dengan move tool bisa kita tarik pada area kerja nah seperti ini atur posisinya mungkin diperkecil sedikit dengan ctrl t tekan ctrl t setelah bersamaan kita perkecil nah kira-kira segini kalau sudah bisa dicentang berikutnya kita masukkan logo 60 tahun pramuka ini dengan memilih rektangular marcoit tool kita seleksikan terlebih dahulu di bagian logonya saja kita seleksi kemudian dengan move tool kita tarik pada area kerja taruh di bagian bawah tekan ctrl t kita perkecil terlebih dahulu nah seperti ini atur posisinya disesuaikan dengan frame yang ada nah kira-kira segini cukup kita perbesar sedikit mungkin nah kalau sudah bisa dicentang selanjutnya kita kontraskan sedikit dengan memilih image adjust level kita buat agak lebih merah nah oke selanjutnya yang bagian bawah kita seleksi dengan lasso tool ganti warnanya menjadi putih yang bagian bawah ini ctrl u kita seleksikan atau kita tarik lightness nya ke nilai 100 seperti ini silangkan seleksinya dengan ctrl d nah selanjutnya disini kita taruh ke agak ke bawah dikit ya nah kalau sudah kita masukkan yang lain misalkan disini kita masukkan ini dulu ya ini kita masukkan terlebih dahulu yang bawah seleksi terlebih dahulu yang tag bawah ini atau apa ini moto dari hari permukaan 2021 kita masukkan juga ke dalam layar kerja selanjutnya disini layarnya taruh di paling atas ctrl t kita perkecil nah kira-kira seperti ini kemudian kita centang selanjutnya kasih efek color overlay warnanya diubah menjadi hitam kemudian kasih stroke juga stroke nya kasih warna putih nilainya mungkin sekitar berapa 11 ya terlalu besar mungkin 9 cukup dengan drop shadow agar lebih menonjol ada bayangannya nah kemudian kita oke selanjutnya disini kita bisa memasukkan ornamennya terlebih dahulu mungkin ya kita masukkan ornamen ini yang pertama lingkaran ini kita masukkan dengan ctrl t kita perkecil taruh disini kira-kira nah kemudian bisa kita centang layarnya ditaruh di bawahnya tag nah kemudian kita kasih opacity sekitar 50 setelah itu kita duplikat dengan ctrl c hasil duplikatnya taruh di bagian sini seperti ini kira-kira kemudian bagian ini kita kasih ornamen yang lain kita kasih ornamen lagi yang bagian lingkaran ini kita ambil 3 saja kita ambil seperti ini kemudian yang pertama taruh di bagian sini ctrl t kita perkecil nah taruh bagian sini kemudian kita duplikat ctrl c kita duplikat taruh di bagian sini nah kalau sudah kita bisa mulai masukkan tag dengan memilih horizontal type tool kemudian kita ketikkan dengan move tool ctrl t kita perbesar fontnya kita ubah terlebih dahulu dengan arah bela mungkin ya arah bela seperti ini kemudian kita tebalkan nah oke atur posisinya diperbesar sedikit kemudian kita kasih efek gradasi pada fontnya kasih efek gradasi yang bawah ini oranye terus yang atasnya kita kasih warna kuning nah seperti ini kemudian kasih stroke juga efek stroke nilainya stroke sekitar 7 mungkin ya nah seperti ini kalau sudah ini bisa kita duplikat ctrl j tarik ke bawah kemudian kita block ganti fontnya pakai monserrat kemudian kita ganti tagnya juga seperti ini kita block pakai yang wood tebal kemudian ini kita hilangkan ctrl T kita perkecil nah seperti ini kemudian atur lagi untuk posisinya selanjutnya bisa menggunakan rondit di bagian rondit ini nilai fillnya kita ubah menjadi kuning kemudian radiusnya menggunakan cukup 15 kita tarik seperti ini kemudian kita ketikkan tagnya 14 agustus selanjutnya kita ganti fontnya nah diganti kemudian kita atur posisinya ctrl T kita berbesar sesuaikan disini kemudian gunakan yang tebal juga nah kalau sudah kita jadikan satu kita linkkan keduanya biar mempermudah ketika kita gerakkan atau kita pindah posisinya seperti ini perkecil sedikit mungkin untuk pramukanya bisa kita perbesar selanjutnya ini juga diatur posisinya nah kalau sudah tinggal kita masukkan logo hood RI ke 76 karena ini juga ada kaitannya agustus jadi dimasukkan tidak apa-apa untuk logonya ini kita perkecil kemudian bisa dicentang posisinya diatur lagi kita seleksi kemudian dengan move tool nah taruh seperti ini selanjutnya selanjutnya hilangkan seleksinya dengan ctrl d kita gunakan ctrl u atau wisaturation tarik menjadi warna putih kemudian taruh di bagian atas dan kita perkecil sedikit nah seperti ini nah kalau sudah tinggal kita simpan dulu file psd kemudian kita untuk mendapatkan file png atau dijadikan sebuah frame twibbon berarti kita harus kosongkan frame terlebih dahulu dengan cara memilih layarnya setelah dipilih karena kita mau memunculkan gradasi atau bayangannya ini kita cukup fillnya kita nolkan nah kemudian tekan ctrl pada keyboard kita klik di bagian layarnya ini otomatis dia akan terseleksi kemudian yang bagian bawah nah yang coklat ini kuncinya kita buka terlebih dahulu kemudian tekan del nah otomatis dia akan kosong kemudian kita hilangkan seleksinya dengan ctrl d kita simpan dengan file save as pilih yang png seperti ini kalau sudah bisa di oke ini siap digunakan sebagai twibon yang terakhir mungkin kita bisa evaluasi lagi untuk tagnya nah ini ya ini kurang tagnya agustus dia jangan sampai salah dalam menulis tag kemudian yang ronditnya kita buka kuncinya tarik ke kanan sedikit nah seperti ini kalau sudah bisa dicentang kemudian untuk tagnya bisa digeser lagi nah baru kita simpan ke dalam png nya lagi nah mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati